Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami, Suhardi Cianyur Anak Tantau Oke, semangat bro, semangat bro, semangat bro, semangat Pagi-pagi penuh semangat, walaupun dalam keadaan Kok dunia macam ini dengan adanya virus corona ini Tapi kita tetap semangat, walaupun apapun yang terjadi Tetap kita berdoa kepada Tuhan yang Mahesa Semoga penyakitnya cepat diangkat, dinaikkan lagi ke atas semua Dan kita pun hidup normal macam biasa Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit Bagaimana cara membuat semen aduk, mengaduk Karena dulu pengalaman saya di Bandung, dulu saya kerja di Jakarta Cara dengan di sini dia lain Kalau di sana caranya lain, di sini caranya berbeda Tapi hasilnya memang kurang lebih sama Cuma perbedaan antara bikin adukan semen dengan di sana Sekarang saya sudah sediakan Ada pasir, dua roda Roda kereta sorong, ada kereta pasir di sini Ada semen satu bag Ini pasir, dua roda Pasir dua roda, ada semen satu bag Di sini boleh bikin semen di lantai saja Tak payah kita bikin di Jadi bikin dalam Dalam lantai pun boleh bikin Tak payah kita bikin kolam macam itu Nah bikin saja, nanti bagaimana cara-cara saya akan tunjukkan Bagaimana cara bikin dia pasir ini Oke, kita angkan coba Jadi Dua kereta, dua roda ini Satu roda, dua roda Jadi pasirnya dua roda, semennya satu bag Dan kalau air lah, kira-kira cukup Ini ada dua tong air Nah diperkirakan cukup lah Kalau kurang kita tambah Kalau lebih, kita akan tambah pasir Ayo Oke Alhamdulillah guys Hari 19, 29 hari bulan Di sini semua di cek Covid-19 pergi ke timbilan sana Dan hasilnya Satu hari sudah keluar Hasilnya Alhamdulillah semua Negatif, sehat semua Tidak ada positif Sehat semua Alhamdulillah di sini Karena di sini orang semua Tidur dalam mangseng sejak tidak pernah keluar Dalam masa PKP itu Jadi mungkin tidak lama lagi Kita orang akan bekerja kembali Sudah ada di undang-undang dari kerajaan Tidak tahu bila sampai bila Cuma sekarang saya akan Tunjukkan cara mengaduk semen Jadi surat-suratnya Daripada timbelen sana Itu daripada hospital Sudah keluar Alhamdulillah Jadi mudah-mudahan penyakit ini Cepat diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa Kita pun hidup normal macam biasa Dalam keadaan bebas Tidak ada halangan apa-apa Macam sekarang kan kemana-mana pun memang susah Tapi Kita tetap semangat Semangat Itu pagi-pagi apalagi anak perantau Sekarang mungkin di sini tidak banyak lagi Tinggal beberapa-berapa orang saja Tinggal orang yang Betul-betul yang resmi Yang tinggal di Malaysia seramak ini Dan orang itu pun harus Betul-betul dicek Betul tidak ada Penyakit tidaknya Kalau sudah dicekkan macam ini Alhamdulillah Betul-betul sehat Oke Saya akan buktikan cara macam mana Bikin semen Bikin semen Ini satu tong pun tepaya penuh lah Nanti kalau kurang kita tambah Oke mari kita Cara Cara bikin semen Sangat mudah Dan gampang Dalam hitungan menit saja Pun boleh siap Bikin semen Mungkin ini memang kurang Saya akan tambah air dulu Oke guys Saya akan ambilkan Kuli kosa Sangat japan Ini lagi berapa menit Ini sampai akan kurang ini Jadi kalian kekurang ini Ini yang paling mudah Ini yang paling mudah Bukan ini Bisa campur Antara sumin Tinggalan Pasirnya Ini Balik Bikin sempurna Ini yang paling mudah Ini yang paling mudah kondisi pasir kering atau tidak air kadang-kadang botong, kadang-kadang ada yang botong lebih oke guys sekarang sudah masak, sudah betul-betul sempurna, sudah kalau tidak sempurna dia akan yang kuning-kuning pasir itu sekarang betul-betul bernamanya cape juga guys selama sudah 2 bulan lebih, 2-3 bulan tidak kerja tidur-tidur makan-tidur makan saja sekarang saya coba bikin ini satu, adukan semen aduh terasa cape betul-betul guys alhamdulillah saya sekarang sudah bebas dari patah profit sudah-sudah di cek di timeline sudah betul-betul sudah teruas kurang sudah betul-betul negatif memang alhamdulillah bersyukur semua orang-orang penyakit cepat yang sangat kita pun normal kembali kehidupan di dunia ini oke guys jangan lupa subscribe, share, komen di bawah ini nanti di Instagram kami mungkin Anda untuk kami bagaimana cara kasang batah di Malaysia cara dia sama dengan disana bagaimana cara klaster bagaimana cara susun kayu apa-apa semua nanti kami akan berikut satu ke satu biar ujungnya memang sama lah persamaan memang sama cuman cara perbedaan pertama cara kalau disini kalau disana memang sama lah habisnya itu sama cuman perbedaan pertama bikinnya tidak sama ya jadi jangan lupa tetap semangat-semangat bagi anak rantau yang tidak teratap biasa orang lewat balik ke barang barang raya sekarang jangankan di luar negeri lah di Jakarta sekalipun susah membalik raya berkumpul dengan keluarga dalam keadaan macam ini oke salam semangat anak rantau salam semangat anak rantau oke semangat terus jangan patah semangat semoga anda sukses semua dapat mencukupi keluarga dan anak masa depan anda semua oke sekian Dero daripada video kami oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa oke subscribe